Kisah pernikahan Dr. Alif Adeyani SKED dan Dr. Indah Lestari Alwi SKED jadi perbincangan dan menuai simpati masyarakat, khususnya warga Sulawesi Selatan. Dr. Alif Adeyani SKED sang calon mempelai pria menghembuskan nafas terakhir di hari pernikahan Ahad atau Minggu 25 September 2022. Kepergian Dr. Alif Adeyani SKED menjadi duka bagi keluarga, calon istri, rekan, dan teman-teman. Menurut Mita Ajiba, salah satu teman SMA Dr. Alif Adeyani, calon suami Dr. Indah Lestari Alwi dikenal sebagai siswa berprestasi semasa di SMA. Selain berprestasi, lanjut Mita Ajiba, Dr. Alif Adeyani juga merupakan pribadi yang soleh. Al-Fatihah D, Dr. Alif Adeyani salah satu junior di Semangsa Galut yang berprestasi dan sekarang sudah jadi dokter. Selain berprestasi, beliau juga memiliki pribadi yang soleh. Semoga segala kebaikanmu di dunia menjadi ladang pahala untuk di akhirat. Allah sebaik-baik perencana. Semoga keluarganya diberi ketabahan tentang Dr. Alif Adeyani dan Dr. Indah Lestari Alwi. Dr. Alif Adeyani pemuda asal Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, melamar Dr. Indah Lestari Alwi, gadis bone pada Agustus 2022 atau sebulan sebelumnya. Dr. Alif Adeyani merupakan putra dari Haji Junaidi dan Hajah Nuraini. Sedangkan Dr. Indah Lestari Alwi merupakan putri dari HM Alwi, Makelo SE dan Almarhumah Dr. Andes, Hajah Harlina SHMKN. Keduanya merupakan aluni Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar atau Unismu Angkatan tahun 2014. Saat di Yudisium pada Maret 2018 lalu, Dr. Alif Adeyani dinobatkan sebagai alumnus terbaik dengan IPK 3,35. Empat tahun setelah menjadi sarjana kedokteran, alumnus SMA Negeri 1 Galesong Utara itu pun memutuskan meminang kekasihnya. Penyebab Dr. Alif Adeyani meninggal dunia. Pada minggu 25 September 2022, Dr. Alif Adeyani meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit Labuang Baji, Makassar, Sulawesi Selatan. Acara akad nikah dan resepsi yang rencananya digelar di Balrum Andi Makassau, Jalan MT Haryono, Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pun batal. Pihak keluarga Dr. Indah Lestari Alwi SKED di Bone sebelumnya telah memasang baliho pengumuman penundaan acara pernikahan di depan gedung Balrum Andi Makassau, di Jalan Poros Bone Maros, depan Terminal Peta Ponggawai. Dalam baliho itu tertulis jika acara pernikahan ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!